Intro Halo Sobat Youtube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Tetap setia dengan channel saya, Air Home TV Intro 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 Siapa yang tidak tahu dengan ikan cupang? Ikan yang satu ini cukup populer di kalangan penikmat ikan hias Selain harganya yang murah dan bisa ditemukan dimana saja ikan cupang pun tidak kalah cantik dengan ikan hias lainnya Maka tidak heran jika ikan hias yang satu ini banyak digemari Meskipun demikian tidak banyak mengetahui bagaimana memilih ikan cupang yang berkualitas terutama bagi para pemula Bagi yang ingin membeli ikan hias yang satu ini Dari berbagai sumber berikut adalah tips yang bisa kamu lakukan agar bisa mendapatkan cupang yang berkualitas Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tips memilih ikan cupang berkualitas sebaik Namun sebelum ke pembahasan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya dan sebalikin ke sosial media kalian ya guys Intro Pilihlah ikan cupang yang mempunyai mental bagus Ikan cupang yang berkualitas ditandai dengan temperamennya yang tinggi dibanding dengan cupang lainnya Meskipun sudah diketahui bahwa ikan hias yang satu ini pada umumnya mempunyai temperamen yang tinggi Namun untuk mendapatkan kualitas yang baik kamu bisa membandingkan temperamen dengan cupang yang lainnya Karena dengan cupang yang bermental bagus maka kamu pun bisa menikmati keindahan dari ikan hias yang satu ini Pilihlah ikan cupang yang aktif Sebelum kamu membeli dan memilih ikan cupang pastikan kamu memperhatikan cupang yang aktif Cupang yang aktif menandakan bahwa ikan hias yang satu ini mempunyai kualitas yang baik Jika kamu melihat cupang yang aktif bergerak serta merespon baik saat kamu melihat atau mendekatinya Maka tidak usah ragu lagi untuk membelinya Pilihlah ikan cupang dengan sirip dan ekor yang berwarna terang Cupang yang berkualitas baik bisa dilihat dari sirip dan ekornya Sirip dan ekor berwarna terang menandakan bahwa cupang mempunyai kualitas yang baik Selain mempunyai warna terang cupang dengan kualitas baik ditandai dengan siripnya yang terbuka sempurna dan harmonis Pada bagian ujung ekor dan siripnya pun tidak terdapat bayangan Bukan hanya itu saja Tidak ada jarak antara ekor dan sirip bawah maupun jarak pada sirip-sirip punggung pun menjadi sirip-sirip cupang dengan kualitas baik Pilihlah ikan cupang yang tubuhnya normal Ikan cupang yang berkualitas ditandai dengan tubuhnya normal Sebelum kamu membeli cupang pastikan untuk memperhatikan tubuhnya normal Cupang yang normal ditandai dengan ekornya mengembang sempurna Bukaan insangnya sama besar serta dapat menutup seperti semula Adanya tonjolan atau tumor sisiknya rapih serta postur tubuhnya lonjong Pilihlah ikan cupang yang mempunyai warna cerah serta sisik yang mengkilap Selain tips di atas Tips memilih ikan cupang berkualitas yang terakhir adalah dengan memilih ikan cupang yang mempunyai warna cerah serta sisik yang mengkilap dan tidak terlihat kusam Warna sisik cupang menjadi salah satu yang menentukan keindahannya Maka dari itu pilihlah ikan sisik yang berwarna terang dan mengkilap serta tidak kusam sangat penting Bukan hanya itu saja Warna dari sisik pun dipercaya mampu mengukur kualitas dari cupang itu sendiri Semakin terang warna sisik maka kualitas cupang pun tidak usah diragukan lagi Oke itulah pembahasan mengenai memilih ikan cupang berkualitas baik versi Airpom TV Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Goodbye, see you later Bye, see you later Bye, bye Bye, see you later Terima kasih.